saya tidak dati ya mas, saya tidak tanggung jawab ya nah ini lah, coba padoli mas iya, padoli loh berapa mas? gurung ya? coba mas, aku pernah oh ternyata begitu biar padat gitu pak ya mas, satu hari bisa dapat berapa biji? 400 sampai 500 400 sampai 500 satu hari? tidak lecek jangan disampain tidak ya, sudah biasa soalnya ya walaikum warahmatullahi wabarakatuh S Ç erwiki dazu WAzel la ilaha illallah wa stored anna muhammadheaded usulullah hmes Unsull�umma shalities Allahumma shstick and Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad kami salat SAW ala alih sayyidina ibrahim wa ala alih sayyidina ibrahim wabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad kami barakteath module wa ala alihi sayyidina ibrahim hate hatim inn którym ajid sahabat semuanya hari ini hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 hari ini bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila saya masih di tempat beliau Pak Alfito namanya beliau adalah salah satu subscriber setia kita jadi saya mau berbagi sedikit kepada sahabat semua bahwa beliau ini punya satu usaha pembuatan patako paving ya Pak? paving bukan patako ya? pembuatan paving jadi ini adalah salah satu inspirasi usaha yang mungkin nanti jika diantara rekan-rekan yang ingin belajar teknisnya bagaimana mungkin alatnya bagaimana nanti kita bisa lihat di belakang Pak ya sudah berapa lama Pak Fito? sudah berapa lama? tiga tahun lebih tiga tahun lebih dalam satu hari bisa produksi sampai berapa? per orang itu sekitar 400 setiap harinya per orangnya itu yang kerjakan sekarang? yang sekarang ada dua orang ada dua orang jadi sekarang yang kerja ada dua orang karena menggunakan alat press sendiri Pak ya nanti kita coba akan lihat ke belakang dan alatnya seperti apa semoga ini sekali lagi bisa menjadi inspirasi karena dengan kondisi pandemi seperti ini memang kita harus banyak-banyak berimprovisasi lah bahasa saya jadi memang kita jangan sampai menyerah untuk berusaha ya jadi ya memang banyak orang jatuh banyak orang gagal yang penting bangun lagi bangun lagi dan bangun lagi usaha apapun itu yang penting Aral sudah bismillah aja ya ayo kita berlihat ke belakang Pak yuk karena ini masih di daerah dampet jadi bahan bakunya seperti pasir seperti ini masih sangat ya gampang dan harganya mungkin masih gak terlalu mahal karena disini kita mau ambil pasir dari lumajang dari wajak atau dari dampet banyak pilihannya jadi lebih simple lagi memang ini bahan bakunya dua berarti Pak alat oh alat pressnya juga ada dua yang lain selamat menikmati selamat menikmati ini semen ya mas ya ini semen biasa itu hanya pasir sudah dicampur pasir dengan semen enggak dati ya mas saya enggak tanggung jawab lo ya ayo ini lah coba gadoli mas burung ya coba mas oh ternyata begitu biar padat itu pak ya oke masya Allah ini nanti sampai harus dicemur enggak malahan oke 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 jadi malah malah semakin semakin dingin semakin bagus tapi harus sering disiram semakin keras terusan pak fito apa namanya nah sekarang kalau sudah kita bicara bagus lah ini kualitasnya kalau saya menurut saya apa namanya sekarang ketahanan pak nah ini kan puffing puffing ini memang istilahnya kalau beban pak ya beban ini kan puffing taman dengan puffing jalan itu beda enggak memang beda ya memang beda ya memang beda ya berarti ini khusus untuk taman gitu khusus untuk taman tapi itu kuatannya itu per meter persegi boleh sampai 500 per meter persegi mampu mampu beban beton sama tapi beda ya kalau beton kan istilahnya akan menggantung tapi kalau beton kan di tanah oke 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 maksud saya itu karena apa saya pikir apa sepengetahuan saya itu sama dengan puffing jalan itu loh beda ya memang kalau puffing jalan itu setelahnya dia dari segi kebadatannya atau apa yang beda pak gitu dari kebadatannya juga kan campuran alat campuran juga sama alatnya lah press pakai mesin atau contoh ya aku nyarkan untuk puffing jalan yang macam ini yang macam ini puffing jalan ya ini jalan pakai drollis ya drollis itu drollis dan itu pekar kalau ini kualitas yang lebih bagus lagi kualitas yang partner yang ini punya partner ini untuk ya sama seperti di pom-pom seperti ini oke 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 berarti ini berarti memang lebih kuat lebih kuat memang oke kalau ini per meter misalkan sampai 10 ton mampu oke misal koldesel bawa muatan 10 ton mampu oke kalau ini kurang kurang mampu oke terus gini pak sekarang saya ngomong perbandingan harganya ya kalau ini kan khusus buat taman buat jendengan tadi ini per meternya jendengan jualnya biasanya berapa kalau untuk pengambilan sendiri pengambilan sendiri itu 30 ribu per meter persegi oke sudah plus ongkir sudah plus ongkir 30 ribu daerah 30 ribu dari sini kalau plus ongkirnya daerah seputaran Malang Malang Raya sekitarnya ya itu 35 ribu per meter persegi ongkos dikirim per ongkos sekalian ongkos sudah sekalian ongkos kirim terus kalau ya mohon maaf pak kalau yang yang seperti ini yang seperti ini contohnya yang seperti ini buat yang beban istilahnya buat jalan ini bisa sampai berapa 60 ribu 60 ribu 60 ribu 10 ribu sama yang ini ini kan tebal 8 cm ini tebal 6 cm oh ini 6 cm ini 8 cm ini 8 cm ini 8 cm lebih bagus yang ini berarti ya oke oke gitu jadi rekan-rekan ya ini benar-benar bisa nanti menjadi inspirasi usaha buat kita semua bahwa ya yang penting kondisi sekarang ini kita kerja aja lah sudah lah karena ya memang kondisi ekonomi secara keseluruhan semua sedang susah jadi dan sebenarnya paving itu gak akan ada habisnya sebenarnya dan Pak Vito terus alatnya ini dulu jenengan bikin sendiri atau pesen saya bikin sendiri dengan model 1 juta 1 mesin gak bisa ini ya 1 juta kita akan bukan lah tapi saya rakit sendiri dengan bantuan youtube teman-teman juga oke Masya Allah terus Pak Vito saya taruh sini apa namanya ini kenapa ada corongnya yang ini mesinnya yang ini semuanya ada oh semua ada sebenarnya oh ini tinggal tinggal narik gitu aja oke ini berarti tinggal sudah tinggal narik langsung isi sendiri oke oke jadi begitu sahabat semua jadi dia langsung masukkan agak banyak lebih cepat begitu Pak Mas satu hari bisa dapat berapa biji 500 sampai 400 400 sampai 500 satu hari gak lecek jangan disampain enggak ya sudah sudah biasa Pak Vito terus ongkosnya buat mas-masnya hitungannya per biji atau per keping oke itu jadi juga satu bisa nanti bisa menjadi patokan dan menjadi ukuran jadi biaya untuk biaya yang kerja itu per bijinya atau per kepingnya itu 200 perak Pak ya berarti kalau dia dapat 500 500 kali 2 dapat 100 ribu ya kondisi sekarang harus bersyukur Masya Allah sudah sudah lebih dari cukup kalau menurut saya satu hari 100 ribu saya gak bisa ngomong sudah jadi ya inilah istilahnya satu usaha yang selain buat bisa buat beliau jadi ini juga bisa membantu masyarakat sekitar terus pasir-pasir jendela ngambil di pasir ini memang saya pilih pasir ini saya pilih kalau biasanya pasir yang di bawah itu kan hitam itu kan sudah dimasuk masuk ke sungai ya karena air kan jadi hitam kalau ini sebenarnya kalau dicutip sama itu pasir besi sama dalam 5 jam cuman gak ada istilahnya organiknya itu sudah hilang oke tapi ini masih ada campulan organik ya oke jadi nambah kelekatan oke tapi itu lebih bagus Pak ya iya untuk fungsinya fungsinya untuk untuk dicatak-catakan seperti ini kalau untuk beton kurang kegurus oke tapi sebenarnya ini juga pasir pasir sama pasir-pasir hitam itu cuman belum sampai masuk ke sungai oke terus Pak Vito biasanya jendela paling jauh kirimnya itu paling jauh di daerah mana paling jauh untuk ini ya kalau temen ya ini kan kita bermitra sama temen ya temen juga sampai sawu jajar juga oke 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 sebanyak kan sawu jajar yang dikirim oke oke berarti masih di sekitar area malang aja Pak ya oke jadi temen-temen sahabat Bamspirasan Channel jadi memang sekali lagi saya kasih tahu bahwa beliau ini bikin puffing ini untuk khusus untuk yang di taman jadi memang yang taman atau yang sekitar garasi untuk kendaraan-kendaraan pribadi Pak ya karena memang ini berbeda dengan yang puffing untuk yang jalan jadi memang beban tonasenya jauh ya Pak jadi makanya ini khusus untuk taman dan harganya murah silahkan kalau kalian yang masih di sekitar area malang nanti boleh nanti kasihkan nomor Pak Vito ya nanti yang Malik Malik lagi ini saya kasih pesan nanti kasih nomor Pak Vito kalau ada di antara temen-temen yang melihat ada yang mau pesan atau nanti kalau lewat saya karena nanti ada uang maklarnya jadi nanti jangan jangan lewat saya atau lewat Malik nanti dibanding sama Malik jadi biar nanti langsung kalian bisa lihat ini temen-temen yang video saya kasihkan disini nanti biar bisa langsung kontak dengan beliau ya jadi cuma Rp30.000 dan sudah ongkir untuk Malang Raya Pak ya belum plus ongkir Rp35.000 oke saya ralat lagi jadi untuk area Malang Raya harganya Rp30.000 ongkirnya Rp5.000 per meter perseginya ya gitu Pak G jadi monggo silahkan kalau kalian ada yang mau pesan atau ada kalian juga ada yang mau bikin usaha seperti ini saya yakin nggak masalah Pak G bisa mandu bisa mandu nah inilah luar biasanya beliau jadi tidak pelit ilmu sahabat semua jadi memang ya yakinlah bahwa rezeki itu sudah sudah Allah yang atur rezeki itu nggak akan tertukar nah orang-orang seperti inilah yang mau berbagi ilmu ini yang menurut saya luar biasa kenapa? mohon maaf saya harus jauh-jauh datang ke sini karena yang bagi kami yang paling mahal adalah ilmunya sahabat semua mungkin orang secara teori mungkin bisa tapi prakteknya tetap memang ada yang harus membimbing Pak ya jadi monggo kalau kalian ada yang juga mau bikin usaha seperti ini atau nanti Malik atau Fajar juga mau bikin usaha seperti ini ya siapa tahu kan kita rezeki orang kan nggak tahu silahkan nanti kontak ke Pak Vito langsung biar beliau siap berbagi ilmunya oke mungkin begitu Pak Vito terima kasih banyak semoga nanti ini ilmunya berkah semoga nanti kalau ada memang ada yang benar-benar tanya kenjenengan jadi pandu beneran oke gitu teman-teman jadi inspirasinya bahwa ini saya baru dapat kata-kata inspirasinya karena ya janganlah pelit untuk berbagi ilmu masa Allah kembali bahwa rezeki itu sudah Allah yang atur rezeki akan tertukar orang bisa membuat usaha yang sama orang bisa membuat usaha yang ya semua usaha itu banyak yang sama tapi kan tetap yang tidak akan bisa ditiru itu adalah rezeki masa Allah ini adalah satu hal yang luar biasa semoga ini juga menjadi inspirasi buat kita semua terima kasih jangan lupa terus dukung channel kita dengan cara like, subscribe komen, serta share video ini sebanyak-banyak jangan lupa bunyikan loncengnya hari Jumat hari yang sangat mulia jangan lupa untuk terus tambahkan salawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad terima kasih sudah ikuti saya terus hari ini thank you semoga ini bisa menjadi inspirasi lagi sekali lagi buat semuanya dan ini bisa menjadi contoh ya terima kasih yuk thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih